Tuh, Ana sendiri lihat disini gimana pendapatnya tentang perkebunan Markas Pandawa 5 Aduh, salut luar biasa Ini yang dirimpi dari hutan belantara kayak gini Sampai jadi seperti ini Oke, Sobat Kaltara jumpa lagi bersama kita disini di channel Kikaltara Dan hari ini kita berada di Markas Pandawa 5 Dan hari ini ada seorang ibu Dan ini adalah Kak Ana Kak Ana ya? Kak Ana Karena hari ini datang di Markas Pandawa 5 Dan ini Dafa, halo Dafa How are you? Good evening Ini Dafa, cakep orangnya Sampai Kaltara Ayo, salam-salam dulu bilang, saya Dafa Saya Dafa Dafa tinggal di mana? Di mana, Mak? Lihat sini, Pak? Lihat Bang Negi Bang Dafa tinggal di mana? Dafa nggak tahu, Mama aja Nah, Mama Dipanggil ibu atau Kak Ana aja? Terterah Ini ibunya Dafa Sampai Kaltara Dari jam berapa sih datang tadi, Kak Ana? Dari jam berapa ya? Jam 2 tadi Jam 2 Barang sama Boy Sama teman-teman yang lain Jadi Bang Egi yang paling lambat tadi ya? Iya Di Kak Ana sini Kita unboxing tadi Oh, yang unboxing Yang baju Pandawa tuh ya? Iya Walau biasa dari orang baik Nah, Kak Ana sendiri udah Berapa lama sih ke sini, Kak Ana? Udah berapa kali? Udah berapa kali? Ada Sebulanan lebih Cuman Kalau berteman nih Udah agak lama sih Sama Awalnya teman sama siapa nih? Mas Boy Sama Bang Rival sih sebenarnya Oh, iya Dan Egi sendiri juga kenal Kak Ana tuh Pas di rumahnya Pak Alpa Iya kan? Iya Ingat sekali Pertama sama Bang Rival Kemudian sama Boy Karena Sama-sama suka Apa ya? Dengan hal-hal yang Sosial Sosial Kayak gitu Bang Boy itu kan baik Betul ya Suka menolong ODGJ kali ya Orang-orang yang sering di Apa yang kadang tuh Dibully Kayak gitu Tapi Kalau Mas Boy itu Malah didekati Jadi saya tuh suka Kayak gitu kan Jadi Sekarang tuh Kebanyakan Kayak ODGJ Seperti Bukan ODGJ sih Sebenarnya Teman yang Mungkin Tidak normal Seperti kita Ya Kayak gitu Tapi Julunya kan mereka normal Iya Cuman gitu Tidak ada Tidak ada yang mau temanikan Makanya kayak Bang Boy itu Saya juga memang Salah satunya tuh Mbak Safuk Sosialnya tinggi banget ya Nah awal-awal Safuk itu kan datang Sering ngamuk-ngamuk Kayak gitu Bahwa parah-parahnya dia Suka Lempari orang tuh Pakai batu Apa Kayak gitu Segala macam Kak ngamuk-ngamuk lah Tapi semenjak Berteman sama Boy Sering diajak ngobrol Akhirnya Saya pun sering ajak ngobrol Kalau pas kebetulan Datang ke tempat saya kan Itu Mungkin ada sitar Sebulanan itu Perubahan Dari Safuk itu Ada Ada gitu ya Dia kurang Sudah ngamuk Kayak gitu Kurang sudah Lempar-lempar warung orang kayak gitu udah bisa diajak komunikasi berarti ya Alhamdulillah normal dia nggak di rumah sakit udah mulai normal kayak gitu kemarin karena ke rumah sakit juga jengok Iya sama itu sama Bang Rival pertama terus tuh yang kedua sama Boy Boy soalnya kemarin Bang Egy liatnya dia di channelnya Bang Ri sama Bang Chandra juga tuh kebetulan Bang Egy kayak dimana ya diperbatasan kali ya diperbatasan Iya karena cuma bisa lihat di video Aduh teman-teman ke rumah sakit ini Bang Egy nggak ada jadi untuk anak sendiri lihat di sini gimana pendapatnya tentang perkebunan markas pantawa lima aduh salut luar biasa ini yang dirimpi sudut dari hutan belantara kayak kayak gini sampai jadi seperti ini yang ada jagung saya jujur ya saya pikir Bang Rival itu tim Pandawa lima cuman nas ke daerah bertani yang asal-asal lagi ternyata enggak betul-betul perjuangan dan ternyata berpengalaman juga ya cukup berpengalaman sangat dari A sampai Z dari akar sampai koko itu di tahu semua makanya saya jadi tertarik juga pengen belajar bertani kayak gitu berkebun sangat terakhir pengalamannya wawasannya tentang pertanian itu sangat luar biasa salut ya masih muda loh ya luar anak masih banyak yang muda-muda itu enggak kerja ya enggak kerja sih dunianya beda meskipun teman-teman sini berbagai macam latar belakang yang berbeda mungkin ada yang di pendidikan ada yang di marketing ada yang di yang lain tapi tetap memahami juga ya pertanian kan nah jadi meskipun kami tidak paham tapi kami belajar juga pelan-pelan dengan bertemunya dengan petani transmigrasi juga petani mandiri yang ada di Kalimantan itu kita berkunjung kan bukan semata-mata berkunjung tapi kita mengambil apa pelajaran dari situ jadinya kita praktekkan seperti ini nah inilah hasilnya sekarang jadi bukan sekedar kita Oh nanya-nanya doang gitu nah ke petani tapi kita cari tahu fungsinya ini apa mungkin obat terus kalau ditanam begini gimana jadinya selama ini kan mungkin karena nonton tuh kami di transmigrasi jalan-jalan petani-petani terus mungkin di gunung di gunung lagi di perbatasan nah kita bukan semata-mata jalan doang tapi kita mencari pengalaman di petani ya dan salut betul juga untuk yang apa di kalian sering bantu-bantu orang kayak gitu ya dan dari karena kalian orang-orang dari luar maupun dari sini tergerak hatinya ikut menolong sesama itu yang saya salut banyak ternyata disini itu yang kehidupannya lebih gimana ya yang mungkin secara langsung kita nggak lihat ya tapi melalui konten bisa dilihat orang Oh ternyata dekat dari tempat saya kok ada orang tinggal gini di hutan terus tinggal di gubuk-gubuk ya seperti Ibu Lina itu ya ternyata Masya Allah itu aduh seorang single-seorang single parents tinggal di tengah-tengah kebun loh ya kita kita enggak tahu itu loh ndak ada yang tahu disini kalau bukan karena kalian kayak gitu teman-teman gitu ya sebetulnya kita dapat informasi juga Kak dari apa warga disitu kan melalui video kita mereka Bang bolehkah kunjungi ini gitu nah kan mereka udah jadi mereka udah tahu kan jadi Oh jadi lebih bagusnya juga penonton-penonton gitu gitu nah kalau mungkin ada yang ini bisa di kolom komentar kayak gitu informasikan ke kita gitu kan Bang ada disini mungkin perlu diliput gitu ya kapa kita kan enggak sembarang liput orang kita harus ada persetujuan gitu nah ada persetujuan dari mungkin arah sumber juga gitu ya tapi salut loh ya ya teruslah seperti ini amin terutama tuh rendah hati amin semoga pokoknya harapan kami di Pandawa harus rendah hati enggak boleh sombong apabila ada enggak boleh apa ya silahkan kalau sama pujian kayak gitu enggak boleh banyak yang ngepuji-puji gitu takutnya terhanyut gitu jangan abaikan yang enggak suka yang iriati biasa kayak itu yang degi yang suka ya berkata yang enggak betul kayak gitu biarlah mereka mungkin karena ada yang baca-baca di kolom komentar ada yang ya komennya semenusuk jantung gitu ya memang ada beberapa tapi Alhamdulillah di kolom komentar Pandawa semua hampir 95% positif jadi pokoknya luar biasa lah yang mengikuti Pandawa 5 yang tahu kita dari awal tuh memang benar-benar betul-betul paham perjalanan Pandawa dan yang dislike dislike tuh coba deh ikut disini biar tahu perjuangannya seperti apa Nah kalau yang seperti itu Kak Anam kita nggak bisa membuat semua orang tuh suka dengan apa yang kita buat tapi kita harus selalu mencoba menjadi yang terbaik menjadi selalu yang baik biar kedepannya oh ternyata mereka wah kita ini ternyata asal menjelaskan tulus dan penonton penonton kita semuanya luar biasa loh baik-baik sampai saat ini mereka luar biasa dan sangat support untuk kegiatan kita sampai sekarang mereka support mungkin melalui lo apa donasi seperti itu mungkin Kak anak-anak lihat di konten-konten kita kan jalan jadi gimana untuk melihat semua itu tentang bantu-bantuan dari teman-teman luar negeri bahkan yang ada di luar Kalimantan jadi banyak orang baik ya karena banyak banget orang baik luar sana yang mencoba kita baik yang di Kalimantan bahkan di luar Kalimantan bahkan di luar negeri sekalipun Nah itu yang membuat kami semangat makin semangat jadi Kak Ana nanti jangan pernah bosan kesini ya mau masak-masak juga boleh jadi kontennya Kak Ana tentang apa nih untuk sehatin masak-masak aja dulu masak-masak ya apa namanya sama YouTube-nya Kak Ana Ana Rendon Ana Rendon jangan lupa di subscribe ya sama dekatara Ana Rendon jadi nah nanti ada waktu kita akan kolaborasi masak-masak di markas Pandawa tuh disitu ya ya kita tunggu ya Kak Ana ya untuk masak-masaknya kalau boleh tahu masak-masak menu yang apa menu andalannya Kak Ana apa menu andalan apa sih udang kering udang kering wah boleh nih kita tunggu oke oke Kak Ana terima kasih Kak Ana ya iya sukses selalu keluarga ya kita rendah hati Oke jangan lalu tebar kebaikan amin keluarga Kak Ana sehat selalu dan rejekinya dimulakan oke terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh